Syederalun Rusia terus melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina hingga hari ke-51 pada Jumat 15 April 2022. Sejumlah peristiwa penyerangan terjadi di Ibu Kota Kiv dan Kota Mariupol hingga wilayah Donetsk. Berikut informasi selengkapnya. Syederalun Rusia terus melancarkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina hingga hari ke-51 pada Jumat 15 April 2022. Sejumlah peristiwa penyerangan terjadi di Ibu Kota Kiv dan Kota Mariupol hingga kawasan Donetsk. Dikutip dari Kompas.com, pada Sabtu 16 April 2022, dua kota yang kembali diserang adalah Kota Kiv dan Kota Mariupol. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenkov, Rusia telah menyerang fasilitas militer di pinggiran Kiv. Hantaman ke kota tersebut menggunakan rudal laut jarak jauh presisi tinggi kaliber. Serangan yang dilancarkan ke Ibu Kota Ukraina ini terjadi selama dua hari. Akibatnya, bengkel pabrik pembuat mesin Zuliani Vizar hancur. Pabrik itu digunakan untuk produksi dan perbaikan sistem rudal anti-pesawat jarak jauh dan menengah. Hal ini sebagai respon atas serangan Ukraina di tanah Rusia. Sementara itu, kota pelabuhan Mariupol juga tak lepas dari sasaran Rusia. Militer Rusia mengklaim telah mengepung Mariupol hanya dua hari. Demikian informasi terkini terkait konflik Rusia dan Ukraina. Saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambion TV dan website serambinews.com Terima kasih telah menonton!